Ya itu tadi video gimana cara pindahin data dari Android ke iPhone Caranya gimana? Hi Good People! Selamat datang kembali di channel youtube Gulponcel Seperti biasa kali ini bersama aku May dan aku kali ini ditemani oleh si cantik Masih Dewi Buat kalian yang teman-teman lihat mukanya Dewi dia ini sebenarnya udah gak mau dilawas ya Cuman emang temban aku ajak dia Dan di video kali ini kita mau membahas apa sih? Tentang pindah data Pindah data berarti kita akan memberikan tips and trick ya di video kali ini Pindah data dari apa ke apa nih? Dari Android ke iPhone Ya dari Android ke iPhone Buat kalian nih pengguna baru iPhone yang sebelumnya menggunakan Android dan ingin memindahkan data kalian Bagaimana caranya? Langsung aja kita simak yang berikut ini Kipan waktu Jadi untuk yang pertama bagaimana cara memindahkannya itu kita harus download dulu aplikasinya Di handphone Androidnya ya di handphone Android Itu nama aplikasinya adalah move to iOS Ya nama aplikasinya Terus sekarang ini aku mau coba download dulu Jadi ini aku download aplikasinya dulu ya Nama aplikasinya itu move to iOS Move to iOS Jadi kalau udah download itu nanti baru kita pindahin datanya Jadi nanti aku bakal kasih tau juga seperti apa lambang atau gambar dari aplikasi tersebut biar kalian gak salah untuk download aplikasi yang digunakan ya Itu bisa ke pindah semua gak data aku? Biasanya sih ya kalau dari Android itu untuk kontak terus foto itu biasanya mau di kembali Tapi biasanya kalian kan yang penting banget dan perlu banget itu di chat WhatsApp Kalau chat WhatsApp itu biasanya atau lain itu biasanya jarang banget bisa kembali Eh bahkan gak bisa kembali Karena untuk penyimpanan di Android dan di iPhone itu berbeda Jadi buat kalian yang baru menggunakan iPhone dan sebelumnya anterin mohon maaf banget ya Jadi kalian untuk chat WhatsApp ataupun lain itu gak bisa kembali Berarti cuma bisa foto dan kontak Dan kontak doang Iya biasanya chat gak bisa Chat gak bisa dong Jadi ya kan gue ini ya Chatmu dengan si Doi gak bisa terbackup Iya perasaannya Karena penyimpanannya mereka berbeda Oke ini dia udah selesai download ya Ini ya jadi ini aplikasinya Ini dia udah selesai download Ini aku coba buka dulu Nah seperti ini Tapi sebelum kalian memindahkan Kalian harus nge-reset Handphone kalian yang iPhone ini Dan pastikan tidak ada iCloud Ini gak ada iCloud ya Dan ini aku coba reset dulu Cara reset seperti biasa itu kalian umum Atur ulang Hapus konten dan pengaturan Hapus iPhone Oke ini lagi di reset dulu handphonenya Sambil kalian menunggu Sabar ya Oke ini tuh dia udah selesai ya Udah selesai reset Jadi kita aktifasi dulu Nah ini jangan di skip ya guys Karena ini tuh bagian yang paling penting untuk Kalian memindahkan datanya Ini kalian pilih dulu Jadingan yang ingin kalian gunakan Kalau biasanya pake sim card Langsung bisa kok Karena gak ada sim card ya harus pakai wifi dulu ya Terus ini udah aku masukin password Ini kamu harus nunggu Kamu sabar gak sih nunggu Enggak Enggak sabar Enggak Kamu lagi gak sabaran Tidak sama seperti ini Berarti ini kita aktifasi dulu ya Aktifasi dulu Terus nanti ada menu pilihan Itu pindah data dari Android Nah kalian pilih di bagian itu Ini lanjutkan Ini setting nanti aja ya Di pengaturan Oke Terus Ini udah Nah nih di bagian ini nih yang penting Itu ada pulihkan dari cadangan iCloud Pulihkan dari Mac atau PC Transfer langsung dari iPhone Pindah data dari Android Jangan transfer aplikasi dan data Jadi kita pilih yang pindahkan data dari Android nih Lanjut Nah ini ada kode Kode ini sangat penting kalian masukkan di Android kalian Ini setuju dulu Izinkan selalu ya Izinkan semua yang untuk dikirim Jadi ini dia tuh meminta untuk menghidupkan layanan lokasi Oke kalau sudah hidup Biasanya tiap Android udah beda ya Ada yang milih untuk hidupin Bluetooth dulu Seperti itu Kalau handphone ini Perlu hidupin Bluetooth tau nggak? Ah nggak sih kayaknya Ini dia minta layanan lokasi doang Terus berikutnya Masukkan kode Sandi nya Ini masukin ya 535 061 Jadi tiap kode ini pasti berubah-berubah Walaupun kamu pindahnya berkali-kali Kode nya juga bakal bergantinya berkali-kali Ini dia masih menghubungkan ke iPhone Dan nanti dia tuh akan memberikan menu Akan memberikan pilihan Apa aja yang akan kamu pindahin Apa aja yang mau kamu makan gitu Pindahin menu gitu Kalau pindahnya itu satu per satu ya? Sekalian semua nih seperti ini Transfer data Jadi pilih apa aja yang Pilih apa aja yang ingin anda salin ke iPhone anda Ini ada akun Google, kontak dan roll kamera Jadi kalau kamu semuanya ya udah semuanya centangin Langsung next Nah ini dia lagi menunggu Kamu tunggu sampai keduanya full 100% Dan di sini udah ada estimasi kurang lebih 2 menitan Jadi selamat menunggu 2 menit ke depan Oke ini dia sekarang udah selesai Transfer data nih ya Jadi di Androidnya itu sudah keliatan Transfer selesai Dan di iPhone nya juga ini udah bacaannya Transfer selesai dan lanjut ke pengaturan ya Jadi ini kita lanjut ke pengaturan dulu Next Ini untuk iCloud atau Apple ID bisa kalian masukin nanti ya Di skip aja dulu Ini aku skip dulu Jadi ini sudah selesai Kamu next aja Ini aku next lagi Terus seperti biasa Seperti aktifasi biasa ya Jadi kalau udah selesai aktifasi Langsung deh kita cek apakah data-datanya Dewi udah masuk atau belum Jadi sekarang kita samain data dulu nih di Android sama di iPhone Kita cek yang pertama kontak Kontaknya Oke ini udah sama ya Udah masuk juga kontaknya Jumlahnya juga sama Ada 70 kontak Dan yang kedua kita cek foto Fotonya kamu udah belum Ini sih udah masuk ya jumlahnya 30 foto Iya di handphonemu kamu cek dulu dong Nah yuk Ini dia Ini oke Ini sama ya Isinya fotonya Dewi yang paling cantik paling bawah ya Bener udah sama ya Jadi ini datanya untuk foto dan kontak emang udah kembali ya Jadi iya cepet banget Untuk pindahin data ini juga tergantung banyak data kalian Kalau datanya banyak bisa sampai 1 jam men Tapi kalau datanya dikit kayak Dewi Ya 5 menit sudah cukup ya Jadi gampang banget kan caranya Gimana gampang Gampang banget Makasih ya udah langsung sama-sama Yap itu tadi video gimana cara pindahin data dari Android ke iPhone Bener banget Dan caranya gimana Tinggal diputar Dijelas Dijelubim ya Gampang banget Like Comment And Subscribe Channel Youtube Goodponcel 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 Goodpon for everyone Bye Apa ya? Tentang pindah data Pindah data Oke kita akan membahas Tip and treat Bagaimana cara pindahin data dari Halo Dari Android ke iPhone ørgol begini Baik 學icu In In selamat menikmati